lurus banget cuy dengan menggunakan gyroscope teman-temannya itu lurus banget cuy apalagi kalau main game suka-suka sepuasnya dengan Axis forever play button caranya gampang banget tinggal buka aja aplikasi Axis net lalu masuk ke menu lainnya terus cari ikon hiburan dan kamu tinggal aktifin deh forever play button-nya pastikan kamu sudah aktif pakai internet Axis nya ya untuk aktifin button-nya belum punya aplikasinya download sekarang di Google Play Store ataupun app store Axis yuk bisa yuk kenapa enggak Halo teman-teman semuanya selamat datang di channel fix ID dimanapun kalian berada menonton video ini semoga kalian sehat-sehat aja teman-temannya Oke disini saya menggunakan dua device yang pertama itu Asus ROG Phone 2 saya ini nih ya kalian bisa lihat dan yang kedua itu itu menggunakan iPad Pro M1 yang terbaru 2021 jadi sensitivitas yang saya pakai tuh kadang berubah-ubah teman-teman Oke kita matiin dulu aja webcamnya dan ini kalian bisa lihat sendiri temen-temen di sini saya menggunakan full giro sekali lagi ya full giro nih kalian bisa screenshot aja kalau kecepatan ya ini mtpp fp ini tuh teman-teman yang dilihat dilihat terus lanjut lagi ini ini untuk Android ya yaitu Asus ROG Phone 2 nih tapi kalian bisa coba aja mungkin bisa digunakan di device kalian teman-teman tuh ya untuk manajemen layoutnya kalian bisa lihat aja di sini ini kalian bisa screenshot ya oke udah ya satu dua tiga oke udah langsung aja kita coba sensitivitas yang saya pakai ini ya oke di sini kita udah ada di training teman-teman ya sekarang kita masuk ke training yang ini aja dicin terpak tuh bising banget cuy jadi kita masuk ke ini aja training aja Nah sekarang kita udah ada di training yang saya suka tuh senjata m4 ya kita cari m4 dulu di sini oke di sini kita udah nyiapin senjata m4 dua biji oke dan langsung aja kita coba teman-teman ya Nah ini tuh masih sedikit goyang tapi ya enggak papa teman-teman kalian bisa coba aja sendiri otak atik sendiri aja soalnya saya biasanya tuh ganti gonta ganti sensitivitas cuy kalau enggak puas itu biasanya tuh saya ganti terus teman-teman ya tapi yaudahlah kita coba ini aja ya yang sensitivitas yang sering saya pakai oke lurus banget cuy dengan menggunakan gyroscope teman-teman ya itu lurus banget cuy apalagi kalau enak banget cuy ini apalagi menggunakan m4 itu wah m4 itu udah stabil tambah ah gila sih enak banget cuy Oke kita coba yang holo teman-teman kan terikan rektok ya kereko tuh enak banget dan sekarang kita coba di dua kali scoop di sini tuh lumayan teman-teman lumayan enak tapi untuk masalah dua dua kali scoop itu tuh saya itu tuh saya jarang pakai jadi saya enggak terlalu mementingkan dua kali scoop ini yang penting udah bisa stabil aja udah temen-temen ya nih tuh soalnya giro saya ini agak sedikit keras ya keras banget cuy untuk giro saya nih kita lihat di sini nih giro scope saya itu agak sedikit keras banget enggak mentok ke 200 ya oke enggak papa terus kita coba yang tiga kali sekali scoop tuh jadi itu harus bener-bener diturun gini temen-temennya biar tetap stabil gitu mungkin dari kalian ada yang pakai asus ROG Phone 2 kalian bisa coba sensitivitas yang saya pakai ini oke setelah itu coba kali empat cuy ya kita coba sekali empat di sini apakah stabil juga nah kali eh kali empat ini tuh agak sedikit sulit temen-temen karena saya belum ngatur sensitivitasnya jadi buat kalian yang suka banget menggunakan scoop kali empat kalian bisa atur sendiri aja teman-teman ya saya kalau dipilih empat kali sama reddot saya biasanya langsung ambil reddot ya empat kali itu jarang ini tuh sebenarnya untuk di apa ya empat kali ini tuh khusus untuk sniper jadi kalau kalian bisa lihat ini eh dikit banget gerakannya tuh soalnya kalau kita sniper tuh kan harus bener-bener tepat teman-teman ya biar musuhnya tuh langsung headshot ya Nah kita coba yang enam kali terus kita aja sih nah dikali tuh lumayan teman-teman lumayan enak sih nah sebenarnya ya ini yang apa ya untuk enam kali ini tuh udah pernah saya ubah ya teman-temannya karena kemarin tuh saya main di iPad itu saya ubah sensitivitasnya jadi ngikut juga yang di asus ROG saya sensitivitasnya nah jadi sebenarnya ini adalah sensitivitas untuk iPad cuy nih untuk yang enam kali ya tapi ini udah lumayan bagus teman-temannya untuk di HP ya udah lumayan enak lah tapi saya kalau untuk apa ya karena saya suka banget rasa itu bisa reddot aja sih reddot mau enam kali itu kekadang saya jarang pakai enam kali juga sih kayak reddot doang nih enak banget cuy enam kalinya eh reddotnya oke tempat sini tuh kalian bisa lihat sendiri temen-temennya jadi buat kalian yang pengen pakai pakai aja ya saya sih saya sih nggak merekomendasikan untuk menggunakan sensitivitas saya karena setiap device itu pasti berbeda-beda ada sensitivitasnya ya cuy tuh Oke coba kita masuk ke i mode arena aja terus modenya tuh yang jarak jauh temen-temennya nah ini kayaknya mode jarak jauh ini boleh Oke langsung aja kita gaskan di arenanya Oke kita udah ada di arena di sini dan kita dan sini kebetul saya menggunakan empor ya Aduh ini settingan iPad gue nih kita ubah dulu Aduh salah 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 controller terus kita ubah nah let's go bro let's go let's go kita cari musuhnya cuy first point for the red team no mercy tapi harus hati-hati temen-temennya karena Aduh kenapa jongkok sih czokitian celle bepasat uur ska Okay kalau Ini udah enak banget sih kalo untuk sensitivitas yang gue pake ya Kalian bisa coba-coba sendiri aja Aduh rame banget Pada ngumpul sini tuh rupanya Hmm kau manpus ko ya mati ko ya Gila sabar-sabar kita healing dulu ya Tuh kepala gak tuh ya Kepala gak tuh Nih Aduh Tim kita tuh AFK-1 masalahnya temen-temen ya Gimana mau menang gitu kan Oke kita pake groza disini ya Karena groza tuh sakit banget Soalnya temen kita tuh AFK-1 cu Ya Allah kena granat dong Harus jiggle tuh harus bagus banget cuy Mana musuhnya nih mana Sini belakang kita nih ada nih Hmm mampus kau ya Mampus lu Bokong Bisa nih bisa nih Ayo bisa 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 dong Aduh Kepala cuy Oke Tunggu 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 juga teman-temannya walaupun tim kita tuh ada fk1 cuy wih ini MPP cuy ini menjauh banget ya wadih gendong cewek kita ges ya Oke teman-teman mungkin itu saja di video kali ini tentang sensitivitas yang saya pakai saat ini buat kalian yang pengen ngikutin langsung aja kalian gunakan ya mungkin agak sedikit sulit ya untuk menggunakan sensitivitas saya karena setiap device kalian yang beda-beda ya Oke itu saja thank you for watching sampai jumpa di next video dadah